Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di KAM Channel Intro Kisah para nabi dan rasul tidak akan pernah habis untuk kita gali dan pelajari Setiap nabi memiliki kisahnya sendiri-sendiri Yang akan selalu menjadi hal yang menarik untuk diceritakan kembali pada anak cucu kita nanti Salah satu kisah paling masyur dari nabi Musa adalah perjuangan dakwah Dan kisahnya melawan Raja Fir'aun Yang begitu melekat kuat dalam ingatan kita Halo sahabat beriman, pernahkah kalian mendengar cerita tentang nabi Musa menampar sang malekat maut? Halo bagaimanakah kisahnya dan bagaimana itu bisa terjadi? Tonton video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut ini fakta kisah nabi Musa tampar malekat maut, versi dari KAM Channel Kajian Ustadz Zulkifli Dalam salah satu kajian Ustadz Zulkifli menceritakan tentang kisah nabi Musa yang menampar malekat maut Mengutip dari kajian tersebut, Ustadz Zulkifli pun mengatakan Satu-satunya nabi yang pernah menampar malekat maut sampai pesong adalah nabi Musa alaihi salam Yang terkenal dengan pukulannya yang sangat dasyat Hal ini pun bersandar pada hadis wakih Imam Bukhari dari Hurairah radiyallahu anhu Ia mengatakan Malekat mau diutus untuk mendatangi Musa alaihi salam Ketika sampai di tempat Musa, beliau memukul malekat itu sampai lepas matanya Kemudian malekat itu kembali menemui robnya, beliau mengadu Engkau mengutusku untuk menemui hamba yang tidak menghendaki kematian Kemudian Allah mengembalikan matanya dan berfirman Kembali temui Musa, sampaikan kepadanya Silahkan dia letakkan tangannya di punggung sapi Maka usia Musa akan ditambahkan sejumlah bulu yang ditutupi tangannya Setiap satu bulu dihitung satu tahun Musa bertanya Wahai robku, lalu setelah itu apa yang terjadi? Allah menjawab Setelah itu mati Musa berkata kalau begitu sekarang saja Al-Musa mohon kepada Allah Agar didekatkan ke tanah suci Baitul Magdis Sejauh lemparan sebuah batu Hadis Riwayat Bukhari 1339 Muslim 6297 Dan yang lainnya Dalam kajian Ustadz Zulkifli juga mengatakan Bahwa setiap para nabi mendapatkan tawaran untuk dipanjangkan umurnya oleh Allah Berbeda dengan kita manusia pada umumnya Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Fakta kisah Nabi Musa menampar malaikat maut Nabi Musa alaihi salam sahabat beriman adalah seorang nabi yang punya kedudukan terkemuka Dan pemimpin yang muda berinspirasi Sehingga mampu mengendalikan umat yang tabiatnya keras Beliau juga dikenal tidak ragu-ragu dalam menghadapi beragam para soalan Seperti kepemimpinan dan kebijaksanaan Seumar Sulaiman al-Asqar atau guru besar Universitas Islam Yordania Mengulas kisah Nabi Musa menampar malaikat maut Yang berwujud manusia dalam kitabnya di kisah-kisah Sokhih Seputar para nabi dan rasul Ketika malaikat maut datang kepada Nabi Musa Kemudian meminta izin untuk mencabut nyawanya Maka Nabi Musa menampar malaikat maut itu hingga rusak matanya Malaikat maut mendatangi Musa dalam wujud seorang laki-laki biasa Kemudian Musa pun diberi pilihan Antara berpindah ke sisi Tuhannya Atau tetap hidup di dunia dalam masa yang lama Sebelum datang kepadanya kematian Akhirnya tapi Musa memilih berpindah ke sisi Tuhan Atas sulitnya kehidupan dunia dan ujiannya Maka Allah SWT pun memenuhi permohonannya itu Kemudian mendekatkannya ke tanah suci sejauh lemparan batu Sehingga kuburannya pun terletak di sebelah timur tanah suci Dalam hadis riwayat Abu Hurairah RA tersebut pun disampaikan Bahwa Allah mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa AS dalam wujud seorang pria Melalui malaikat Allah juga menyampaikan bahwa ajalnya Nabi Musa sudah dekat Dan saat kematiannya akan segera tiba Namun sebagai sosok yang tegas Tidaklah menghirankan jika begitu didatangi malaikat Nabi Musa AS langsung menampar wajah malaikat tersebut Hingga matanya pecah Maksudnya mata disini sahabat beriman adalah mata malaikat yang kala itu datang dalam wujud seorang pria Sebab jika bukan dalam wujud manusia Pasti Nabi Musa tidak akan bisa menamparnya Menurut sebagian ulama bahwa Allah tidaklah mengurus malaikat maut untuk menemui Musa Agar dia mencabut nyawa Musa ketika itu Namun beliau mengutus malaikat maut kepada Musa untuk mengujinya Sementara Musa memukul malaikat maut karena beliau melihat ada manusia yang masuk ke rumahnya tanpa izin Dan Musa tidaklah tahu bahwa itu adalah malaikat maut Dan syariat membolehkan orang memukul orang lain yang mengintip rumahnya atau masuk ke rumahnya tanpa izin Akhirnya sahabat beriman Malaikat maut kembali kepada Allah dan mengadukan tamparan Nabi Musa AS yang dialaminya Kemudian Allah segera mengembalikan penglihatannya dan merintah untuk kembali menemui Nabi Musa AS Guna meminta meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan Kemudian ia menghitung bulu-bulu sapi yang tertutup tangannya Setiap bulu yang tertutup pun dihitung sebagai tambahan usia satu tahun Walah hasil tambahan usia sebanyak bulu sapi yang tertutup tersebut Nabi Musa pun tidak mengambil kesempatan untuk terus hidup Andai Nabi Musa melakukannya bukan tidak mungkin Beliau masih hidup hingga sekarang ini Hal ini Nabi Musa pilih karena menurut Ustadz Zulkifli adalah karena Nabi Musa tidak ingin menunda Sekian lama untuk bertemu dengan kekasihnya yaitu Allah SWT Namun sebelum kematiannya Nabi Musa AS pun memohon kepada Allah Agar nyawanya dicabut dekat Tanah Suci atau Baitul Magdis hingga sedekat lemparan batu Permohonan itu pun menunjukkan betapa cintanya Sang Nabi kepada Tanah Suci Bahkan dikubur pun ingin dekatnya Namun Nabi Musa tidak meminta kepada Allah agar matikannya ke Tanah Suci Karena Nabi Musa mengetahui bahwa Allah mengharamkannya atas generasi dimana Musa berasal Ini sebagai hukuman atas ketidaktaatannya kepada perintah Tuhan Mereka agar masuk Tanah Suci seperti yang telah Allah perintahkan kepada mereka Hal ini pun disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 24 yang artinya Hai Musa kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya Selagi mereka ada di dalamnya karena itulah pergilah kamu bersama Tuhanmu Dan berperanglah kamu berdua Sesungguhnya kami hanya duduk menanti disini saja Akibatnya Allah menetapkan mereka tersesat di Padang Sinai selama 40 tahun Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa AS Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kuburan berada di Tanah Suci Baitul Maktis Tepat di serambinya yang ada gudukan pasir Ditambahkan dalam riwayat itu andai berada di sana Beliau pasti telah memperlihatkannya kepada para sahabat Hikmah yang bisa kita pelajari Hadis telah menunjukkan bahwa sebelumnya waparan Nabi dicabut Mereka diberi pilihan antara terus hidup atau berpindah kepada Rahmatullah Sebagaimana Musa diberi pilihan Aisyah telah mendengar Rasulullah SAW bersabda Pada waktu beliau sakit menjelang bafatnya Ya Allah Rafiqul A'la Aisyah mengerti bahwa beliau diberi pilihan maka beliau memilih Selain itu kemampuan malaikat menjelma dalam wujud manusia Sebagaimana malaikat maut yang mendatangi Musa dalam wujud manusia Dan kematian adalah hak atau pasti Jika ada yang lolos dari maut tentulah mereka adalah para Nabi dan Rasul Pada akhirnya kita semua memahami bahwa kedudukan Musa di sisi Allah sangatlah dekat Bahkan Musa menampar malaikat maut hingga rusak matanya Kalau saja bukan karena kemuliaan Musa dihadapan Allah Mungkin malaikat akan membalasnya dengan lebih keras lagi Dan fakta yang tidak boleh kita lupa sahabat beriman Adalah keberadaan kubur Musa di tepi perbatasan tanah suci Dan Rasulullah mengetahui tempat kuburnya Beliau menunjukkan sebagian alamat kuburnya Yaitu di tepi jalan di tanah pasir merah Keinginan Nabi Musa sendiri agar kuburnya dekat dengan tanah suci Yang diperbolehkan saja bagi siapa yang ingin mati di tanah suci Tanah suci sahabat beriman yang diberkahi pun memiliki batasan Musa pun meminta kepada Allah agar mendekatkan kuburnya Darinya sejauh batu dilempar Karena ayah Musa dikubur di luar di pinggirannya Wabllahu'a'lami sawab Bagaimana sahabat beriman Masihkah ragu kepada Nabi dan Rasul pilihan Allah sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun kolom channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton video yang menonton video yang menonton video yang menonton video yang menonton video ini Terima kasih.